Intro Kita kali ini akan membahas tentang buji salah satu organ tumbuhan juga ya cuma bukan organ pokok tumbuhan terdapat pertanyaan pada soal yaitu jelaskan dari mana asal buji nah pada tau gak nih buji itu sebenarnya asalnya dari mana buji itu merupakan salah satu organ untuk mendapatkan individu baru khususnya tumbuhan berbiji ya jadi kalau tumbuhan non-biji ya gak bisa ada bijinya karena sebagai perkembang pihakan yang utama biji itu nah biji benarnya berasal dari bakal biji tumbuhan berbunga yang sudah matang ya datanya disini adalah tumbuhan berbunga dan dia sudah mengalami ini adalah asal dari biji bagian-bagian biji bagian-bagian biji yaitu ada beberapa kita lihat apa saja ya yaitu yang pertama disebut dengan kulit biji kulit biji merupakan bagian terluar berasal dari selaput bakal biji kulit biji ini tersusun atas jaringan epidermis sebagai pelindung dan ada jaringan parenkinnya kemudian bagian yang kedua adalah tali pusar atau yang disebut juga dengan tangkai biji nah tali pusar ini apabila bijinya sudah masak dia akan lepas sendiri dari tali pusar kemudian yang terakhir ada inti biji inti biji itu ada di dalam kulit yang terdiri dari lembaga dan putih lembaga nah apa itu lembaga lembaga merupakan bagian yang akan menjadi individu baru sedangkan putih lembaga ini adalah bagian tempat jadangan makanan khususnya saat perkecambahan nah saat perkecambahan putih lembaga ini kita sebut dengan endosperma ingat ya endosperma dia adalah tempat jadangan makanan saat biji melakukan perkecambahan nah bagian-bagian biji ini jika digambarkan orang lebihnya seperti ini contoh biji ada bagian ada bagian kulit biji di bagian luar kemudian tali besar ini kalau bijinya sudah mengelupas ya akan meninggalkan tali besar ini kemudian di bagian paling dalam adalah inti biji disini nah kalau melakukan perkecambahan sebuah biji itu nanti akan ada calon akar yaitu radikula dan ada calon batang dan daun yang kita sebut lumula begitu dapat kita simpulkan sedikit dari pembahasan tadi yaitu dari manakah asal biji sudah bisa dijawab ya biji itu berasal dari bakal biji yang sudah matang dan intinya adalah pada tumbuhan yang berbunga kenapa tumbuhan berbunga karena di tumbuhan berbunga ini nanti ada bakal buah bakal buah ini nanti akan menghasilkan biji eh bakal biji dan berkembang menjadi biji gitu semoga jelas penjelasannya jom saya cukupkan sekian m anda Sub indo by broth3rmax